Oke teman-teman kita saat ini akan belajar kanji dasar lagi Oke disini ada kanji yu teman-teman Kanji ini dibaca yu sama seki Ya yu sama seki Kunyomi yu onyomi dibaca seki Kanji ini digunakan Kanji ini berarti sore teman-teman Yugata Yugata Sama konseki Yugata ini juga dibaca kata Ini kanji kata Tapi disini dibacanya gata Yugata Bukan yukata ya Yugata Ini kanji kata Cara Atau maknanya ada lain juga Yugata oke Sore Nama konseki Konseki Kon ini sekarang Seki ini sore Ibaratnya Sore ini Ibaratnya sore ini Atau Ya ibaratnya malam ini gitu lah Oke Cara menulisnya Cara menulisnya Pertama Ada tiga Ada tiga Step ya Oke Pertama kita tulis disini Satu Dua Tiga Oke Kita ulang Satu Dua Tiga Yugata Atau seki Berikutnya Kita akan belajar Kanji Hana Atau dibaca Juga K Kalian bisa diingat Coretan disini Kebanyakan Ini bermakna Bunga Teman-teman Hana itu bunga ya Coretan Dua di atas ini Kebanyakan itu bermakna Bunga Untuk contohnya Misalkan Hana Bi Ini artinya Kembang api Ya kan Hana atau bunga Bi Atau ini dibaca juga K Itu Api teman-teman Ini kanji api Dan ini kanji bunga Jadi kalau digabungkan Hana Bi itu Bunga api Atau bisa Atau lebih tepatnya Kembang api Terus berikutnya Ike Bana Teman-teman Ike Bana Kalian udah tau kan Ike Bana Itu apa Ike Bana itu Kaya seni Merangkai bunga Teman-teman Jadi Hana Ana Ike Bana Seni merangkai bunga Contohnya Hanabi Hanabi Mimas Melihat Kembang api Berikutnya kita akan belajar Kanji Hayashi Teman-teman Hayashi Atau dibaca juga Rin Maaf Nggak Beli Dikit Gelet Rin Disini aku akan bahas Hayashi Rin Sama Kanji Satu lagi Kanji Buku Dan Take Ini Ke 2 3 4 Keempat Kanjinya Akan Kubahas Kalian Teman-teman Jadi Saya akan bahas Hayashi Rin Dulu Hayashi Ini Kita bisa Gambarkan Hayashi Artinya Hutan Dan Mori Ini juga Artinya Hutan Nah Ini adalah Kanji Yang lumayan Susah Teman-teman Gimana Bedainnya Hayashi Sama Mori Jadi Kalau Pengen Digambarin Hayashi Itu Apa Hayashi Itu Hidunote Gahaita Mono Atau Terjemah Oleh Manusia Dan Mori Ini Mori Ini Zizeni Hayte Hirumuno Atau Bisa Dikatakan Apa Zizento Alami Hutan Alami Dan Ini Hutan Yang Udah Dijamah Sama Manusia Misalkan Kita Bisa Gambarkan Kalau Hayashi Ini Kumpulan Pohon-pohon Yang Sejenis Sejenis Atau Satu Jenis Karena Disini Ada Dua Pohon Kumpulan Pohon-pohon Satu Jenis Bukan Satu Jenis Maksudnya Sejenis Misalkan Hutan Pinus Itu Satu Jenis Dan Itu Kalau di Jepang Buat Dipotong Ada Orang Yang Motong Disitu Diperbolehkan Dan Kalau Mori Ini Hutan Alami Misalkan Amazon Amazon Hutan Alami Rimbun Dan Belum Disentuh Sama Manusia Mori Dan Untuk Penggunaan Hayashi Ini Sama Mori Ini Agak Beda Teman-teman Misalkan Ada Kutoba Atau Kosa Kata Cikurin Take Salah Sama Hayashi Ini Dibaca Cikurin Cikurin Hayashi Sama Take Take Sama Hayashi Dibaca Cikurin Atau Artinya Hutan Bambu Karena Ini Ganji Bambu Satu Lagi Ketis Ini Take Take Atau Dibaca Juga Atau Dibaca Taki Atau Artinya Bambu Jadi Cikurin Hutan Bambu Dan Bukan Bukan Disebut Takemori Misalnya Kalau Pakai Kanji Ini Salah Gini Kalau Pakai Kanji Mori Ini Gak Boleh Ini Kalau Dibaca Takemori Dan Dalam Bahasa Jepang Gak Ada Pengucapan Kayak Gini Takemori Tidak Ada Oke Takemori Itu Tidak Ada Yang Ada Cikurin Hutan Bambu Itu Jadi Kalau Hayashi Adalah Hutan Yang Udah Disentuh Manusia Dan Kalau Mengingin Gambarnya Ingat Aja Jenis Jenis Pohon Yang Sama Maksudnya Jenis Pohon Sama Hutan Hutan Berjenis Pohon Sama Misalkan Hutan Bambu Itu Bambu Semua Dan Hutan Pinus Pinus Semua Dan Bukan Mori Kalau Mori Ini Lebih Ke Lebih Ke Hutan Alami Sekumpulan Pohon Pohon Yang Bermacam Macam Pokoknya Pohon Pohon Yang Bermacam Macam Itulah Mori Hutan Oke Next Kita Masuk Ke Cara Penulisannya Pertama Kita Coba Nulis Hayashi Hayashi Oke Satu Kita Coret Satu Dua Kita Tarik Kebawah Tiga Ini Haniru Ini Yakoin Haniru Dan Tome Berhenti Teman Teman Enggak Dipanjangin Sebelah Kiri Enggak Dipanjangin Satu Dua Tiga Empat Satu Lagi Lima Enam Tujuh Delapan Ini Gak Apa Gitu Ini Namanya Hayashi Atau Rin Tadi Contoh Ada Cikurin Kalau Dibaca Rinnya Cikurin Hayashi 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 Itu Kunyomi Dan Rin Itu Onyomi Next Kita Nulis Kanjimori Kanjimori Ini Artinya Hutan Dibaca Mori Sama Sin Cara Menulisnya Ini Bermacam Jenis Bermacam Jenis Ki Atau Pohon Pertama Kita Nulis Yang Bagian Atas Gede Satu Satu Dua Tiga Empat Baru Kita Enam Tujuh Delapan Stop Kebebasan Stop Ini Satu Selur Seharusnya Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga Belas Oke Mori Atau Rin Untuk Berikutnya Ada Kanji Ki Sama Take Ki Ini Dibaca Berarti Pohon Dibaca Ki Dibaca Ki Untuk Kunyomi Dan Boku Dibaca Dalam Onyomi Untuk Kanji Ini Pembacaannya Ada Banyak Nanti Biar Kalian Bisa Lihat Di Layar Terus Untuk Berikutnya Ada Take Atau Bambu Dibaca Take Sama Chiku Kita Penulisannya Dulu Untuk Kini Atau Pohon Pertama Kita Nulis Satu Teris Horizontal Satu Dua Tiga Empat Ki Atau Moku Contohnya Moku Yobi Misalkan Moku Yobi Kita Tulis Disini Moku Yobi Kita Tulis Dikinya Dulu Satu Dua Tiga Empat Moku Lima Yobi Yobi Moku Yobi Moku Yobi Tadi dibaca Boku kan Ada pembacaan Banyak soalnya Ada beberapa Ini baca juga Moku Yobi Hari Kamis Hari Kamis Moku Yobi Hari Kamis B itu hari Moku itu ya Penyebutin buat Eh Moku lagi Yonya buat Menyebutin hari Moku Yobi Hari Kamis Oke Ini contohnya buat Moku Untuk berikutnya Ada kanji Take Cara Dan dibaca juga Ciku Cara penulisannya Oke Mulai Satu Dua Tiga Empat Dima Enam Tarik ke atas Ini Take Take Aduh Take Atau Bambu Untuk contohnya Untuk Kunyominya Take Dan Onyominya Onyominya Ciku Untuk contohnya Misal Tadi Ada Tadi ada Cikurin 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 Hutan Bambu Cikurin Hutan Bambu Kita tulis Disini Utama Kita tulis Bambunya Dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Ini kanji Bambunya Dibaca Cik Dan Kurin Tadi Sihayasi Sihayasi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dada Empat Cikurin Dibaca Cikurin 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 Atau Hutan Bambu Cikurin Jadi Itu tadi Teman-teman Pembahasan Untuk Kanji Hari ini Tadi Ada Tadi Ada Kanji Yu Atau Seki Yugata Konseki Ada Hana Sama Ka Hanabi Ike Bana Ada Juga Hayashi Mori Shin Hayashi Ini Dibaca Juga Rin Mori Shin Terus Ada Ki Sama Buku Muku Yobi Misalnya Pohon Dan Take Ini Bambu Dibaca Cikurin Untuk Contohnya Tadi Cikurin Hutan Bambu Ya Contohnya Gini Oke Sekian Untuk Pembahasan Kanji Hari ini Semoga Penfaat Dan Tetap Semangat Untuk Belajar Bahasa Jepang Sekian Dari Saya Terima Terima Terima